Hai moms, selamat datang di channel youtube Safa Rental Pump Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai Cara perakitan, perawatan, serta pengoperasian horigen tipe horigen mitur Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tidak lupa saya mengingatkan Agar moms, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi Agar moms tidak ketinggalan update-update video di Safa Rental Pump lainnya Juga jangan lupa klik tombol like serta komen video ini ya moms Baiklah, kita mulai dari yang pertama adalah pengenalan bagian-bagian dari pompa asil horigen mitur Oke, ini adalah spare part-spare partnya, saya akan coba sebutkan satu persatu Ini yang pertama adalah silikon corong Ini adalah frame corong, kemudian ini stand membrane atau valve include dengan membrannya Ini adalah tutup diafragma, ini tutup corong Ini adalah diafragma, ini konektor corong untuk ke botol standar neck Ini dudukan botol, ini selang lengkap dengan konektor Ini bodi corong utama, ini adalah botol lengkap dengan tutup botol, kemudian ini adalah adapter, dan ini adalah mesin horigen miturnya Ini tentunya adalah manual book Nah, gimana sih cara perakitannya? Kita mulai saja ya Baiklah, kita mulai untuk merakit pompa asil horigen mitur ini ya Pertama-tama kita pasangkan silikon corongnya ke frame corongnya Lubang yang besar kita paskan seperti ini Kemudian kita urut Berkeliling sampai terpasang dengan sempurna Kalau sudah terpasang sempurna, kita hubungkan flank ini atau corong silikonnya dengan bodi corong utama Lubang besar dengan lubang besar, lubang kecil dengan lubang kecil Kita tekan sampai mentok Kemudian valve-nya ini kita pasang di bawah sini Searah dengan arah corong Kemudian diafragmanya kita pasang di sini Dan dilanjutkan dengan tutup diafragma Kita putar sampai terpasang dengan klik Kemudian botolnya kita pasang di bawah sini Nah, kita bisa taruh di dudukan botol Dan ini adalah tutup corong Bisa digunakan untuk penyimpanan agar lebih higienis Nah, bagian ini adalah konektor botol standar neck Mom bisa gunakan ini untuk jika mom menggunakan botol dengan leher standar Seperti medela atau unimom Selanjutnya, untuk memulai sesi perah Kita bisa menghubungkan konektor selang ke bagian belakang Tutup diafragma seperti ini Dan bagian selang satunya kita hubungkan ke mesin Saya sudah menghubungkan adapternya dengan listrik Kita masukkan ujung adapter ke lubang yang ada di sisi sini Nah, selanjutnya kita akan coba nyalakan mesinnya Saya akan memasang gauge dulu ya Oke, gauge sudah terpasang Kita akan coba untuk menyalakan horigen miturnya Horigen mitur ini terdiri dari 4 tombol Yaitu yang pertama adalah tombol on off Nah, tombol on off ini tentunya untuk menyalakan dan mematikan ya Kalau di layar ini tertara Stimulation artinya itu adalah fase pijat Karena horigen mitur ini terdiri dari 2 fase Yaitu pijat dan perah Fase pijat terdiri dari level 1 sampai level 9 Dimana kita bisa menaikkan dan menurunkan Menggunakan tombol plus minus Saat ini, ini level 1 dengan speednya yang tinggi Kita bisa naikkan Saksion atau kekuatan hisapnya Pada fase stimulasi Bisa kita lihat disini Pada saat kita menaikkan kekuatan hisap Di fase stimulasi atau fase perah Maka kecepatan atau speed atau ritme hisapan akan tetap tinggi Nah, kemudian ketika AC sudah keluar Mom bisa pindahkan ke fase perah Dengan cara memencet tombol di bawah ini Yang ada tetesan airnya Pencet disini Masuk ke fase perah Dengan tulisan di layar adalah expression Sama juga fase perah terdiri dari level 1 sampai dengan 9 Namun perbedaannya adalah Saat kita menaikkan kekuatan hisap Atau saksionnya Maka berbanding terbalik Speed atau ritme hisapnya akan menurun Semakin tinggi kekuatan hisapnya Maka kecepatan hisapnya akan menurun Kalau tadi di fase pijat Semakin tinggi kekuatan hisapnya Maka speednya semakin cepat Sebaliknya di fase perah Semakin tinggi kekuatan hisapnya Speed atau ritmenya semakin menurun Nah disini ada tulisan 29 Artinya itu adalah waktu yang terbuka Untuk membesar menggunakan Horigen meter ini dalam membangun Karena mesin horigen meter ini mempunyai Fitur auto off setelah ditutup Dan mesin sudah mati Maksudnya menggunakan Aku jangan paksa dimaksa Karena mesinnya butuh istirahat Agar dapat mendinginkan motor di wajahnya Selama paling cepat itu satu jam Setelah satu jam Mom bisa gunakan Itu tip agar awet Oke Kemudian Horigen meter ini Dia bisa dioperasikan dengan dua sumber listrik Yaitu yang pertama dengan anator Yang kedua dengan baterai AA Maksudnya Lihat Di sini Dari 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 Menggunakan capitan botol Spons kasar Dan Spons kasar Kenapa? Karena capitan botol Membunyai Boles-bolesan Baik di botol Masin hori Kemudian Begitu juga Dengan Spons kasar Nah Spons halus Gunanya Agar Bolesannya Selalu tetap Mulus Untuk sterilisasinya Bagian-bagian Yang terbuat Dari Pastrik Boleh Mesterilkan Menggunakan Sterilizer Uap Stim Atau Sterilizer Dari Seperti Dari 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 Kondisi Kompor Mati Khusus Untuk Bagian-bagian Yang Terbuat Dari Simpon Yaitu Ini Selatan Sorong Dan Dari Fals Dan Diafragma Ini Jangan Dari 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 Untuk Fals Dan Membran Ini Setiap Selesai Perak Dilepas Agar Pembersihannya Bisa Maksimal Kenapa Karena Jika Ini Kotor Atau Ini Sobek Atau Terada Tumpukan Asi Menempel Di Bawahnya Maka Dia Hisapnya Bisa Menurun Sehingga Hasil Perahnya Tidak Akan Optimal Nah Begitu Kira-kira Tips Perawatan Dan Perakitan Serta Pengoperasian Horigen Mitur Dari Kami Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye